Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Di video kali ini, aku akan berbagi kepada kalian semua tips bagaimana cara diet sukses karena sebelumnya, aku sudah melakukan itu dan Alhamdulillah berhasil jadi sebelumnya, aku tuh berat badanku 71 setelah aku melakukan diet ini, berat badanku sekarang mencapai 64 kg luar biasa kan? itu dalam waktu 2 bulan sih walaupun dibilang turunnya lama, tapi kan setidaknya ada hasil gitu soalnya ada orang yang niat mau diet tapi ternyata nggak bisa turun walaupun dia sudah makannya diatur pola makannya dijaga, olahraga, segala macem tapi berat badannya nggak turun-turun gitu coba deh, buat kalian yang sudah melakukan diet tetapi belum juga berhasil coba lakukan diet yang aku lakukan ini ya oke, sekarang kita langsung aja ke tips yang aku jalanin jadi aku tuh melakukan beberapa tahap diet yang pertama adalah mengurangi makanan karbohidrat nasi, sumber karbohidrat itu aku ganti dengan ubi jadi ubi, ubi sebagai pengganti karbohidrat oke, jadi karbohidrat dari nasi itu aku ganti dengan ubi yang pertama yang kedua, mengganti nasi putih dengan nasi merah yang ketiga, rutin mengkonsumsi minuman jeruk nipis hangat jadi jeruk nipis itu diperas diambil sarinya, kemudian dikasih air hangat lalu diminum sebelum tidur setiap hari oke, sekarang aku ulas satu-satu pertama adalah karbohidrat diganti dengan ubi jadi aku dalam sehari itu kan ada jatah makan pagi, siang, sore yang tadinya pagi-pagi aku makan nasi nasi ini kan karbohidrat aku ganti dengan ubi terserah, mau ubi ungu mau ubi cilembu atau ubi yang kuning, bebas kalian boleh ganti semua nasi itu tadi dengan ubi kalau misalkan, udah sarapan nih, jam 7 jam 7, kalian udah sarapan ubi selesai tiba-tiba jam 9 lapar mensiasatinya gimana? jangan nyemil gorengan jangan minum-minuman yang manis, yang bergula pokoknya jangan minum-minuman yang mengandung gula yang tinggi kakola, fanta, spread, atau sirup, marjan itu kan mengandung gula yang sangat tinggi kan manisnya luar biasa kalau bisa, jangan minum itu misalkan kalian lapar diantara jam 9, jam 10, jam 11 itu kan sudah pertengahan mendekati ke makan siang kalian ganjal aja sama buah-buahan contohnya saja pisang pisang itu adalah buah-buahan yang kaya dengan magnesium kandungan dari pisang tersebut bisa membuat perut kita yang lapar menjadi kenyang coba deh buktiin itu yang pertama kemudian udah masuk nih di jam makan siang kalian harus makan nasi dong karena dari pagi sudah gak makan nasi nasi putihnya kalian ganti dengan nasi merah yang tadinya kalian makan nasi putih mulai sekarang pada saat kalian sudah memutuskan untuk menjalankan program diet ganti nasi putih dengan nasi merah lauknya apa? lauknya bebas boleh lauk apa aja boleh yang penting nasinya harus nasi merah gak boleh nasi putih karena nasi putih itu kandungan gulanya sangat tinggi terlalu banyak makan nasi putih maka yang diserap oleh tubuh kita adalah gula gula dari karbohidrat karbohidrat nasi putih perut menjadi buncit itu tadi ternyata tumpukan-tumpukan gula dari nasi putih jadi yang kedua itu ya yang kedua ganti nasi putih dengan nasi merah yang ketiga pada saat makan malam makan malam kalau bisa jangan makan nasi lagi kalau masih belum bisa karena namanya orang diet merubah makanan yang biasa kita makan menjadi makanan yang tidak biasa kita makan misalkan malam lapar kalau bisa nih makanlah buah-buahan aja pepaya mungkin atau telur rebus mungkin satu atau dua butir telur rebus bisa disanding dengan pisang atau dengan pepaya atau mungkin dengan jeruk atau mungkin dengan apel terserah bebas kalau bisa malam itu makan buah-buahan setelah itu kurangi aktivitas yang sekiranya nanti memicu insomnia karena kalau sudah insomnia kita pasti akan pengen makan pengen nyemil begitu terus apa yang lewat di depan rumah apa yang lewat di depan kos-kosan ada mie ayam lewat tok 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 mie ayam panggil kang mie ayam kang satu porsi berantakan sudah dari tadi pagi sia-sia tiga cara itu jika kalian konsisten melakukannya yang pertama tadi apa ganti sarapan dengan ubi atau pisang yang kedua makan siang nasi putih ganti dengan nasi merah yang ketiga hilangkan makan malam dengan menu yang berat-berat ganti dengan buah-buahan jika tiga cara ini sudah kalian ikuti tiga cara ini kalian lakukan dengan konsisten maka insyaallah berat badan kalian akan turun aku udah melakukan itu dan ini ini sekarang wajah aku jadi tirus badan aku jadi kembali lagi kurus seperti ini itu karena aku menjalankan cara itu jangan lupa kalau memang kalian bisa minum jeruk nipis itu juga bisa membantu untuk mengecilkan perut atau merampingkan kembali perut buncit jeruk nipis peras tapi pakai air anget ya karena tidak semua orang bisa minum air perasan jeruk nipis mungkin ada yang punya masalah lambung itu yang ada malah jadi bahaya nanti perut kalian jadi mules kalau aku alhamdulillah aku tidak punya masalah apapun sama lambung aku jadi aku bisa minum jeruk nipis bisa bisa makan nasi merah bisa bisa makan buah-buahan bisa bisa makan ubi-ubian bisa-bisa makan telur rebus juga bisa jadi semua makanan ini aku bisa melaksanakannya bahkan sekarang pun nih makan sehari cuma dua kali bisa karena udah terbiasa selama dua bulan terakhir ini aku kembali lagi menerapkan diet karena sebelumnya aku sudah menjalankan diet ini di tahun 2018 dan berhasil kemudian karena aku tidak menjaga pola makan aku tidak rutin olahraga akhirnya berat badanku naik lagi dan di 2020 ini aku kembali melakukan diet yang sudah berhasil di 2018 aku ulang lagi dan sekarang berhasil karena tidak gampang orang mau menjalankan diet itu kadang-kadang hanya di mulut saja aku mau diet aku mau diet tapi tiba-tiba ada orang nyodorin makanan dimakan nah itu kembali lagi semua tergantung dari niat kalau kita sudah niat mau diet kita harus benar-benar konsisten karena apapun yang terjadi pada kita itu adalah dari otak kita otak yang memberikan perintah maka dari itu yang harus disetting adalah otaknya dulu kita mau diet diet sekarang atau diet besok atau diet besoknya lagi atau diet besok 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 terus tapi tidak terrealisasi jadi yang perlu diperbaiki adalah otaknya dulu kalau memang benar-benar sudah mau diet otaknya dulu disetting oh iya aku harus diet berarti aku tidak boleh makan sembarangan gitu mungkin segitu aja video sharing aku tentang pengalaman aku menjalankan diet nasi merah gak makan nasi putih lagi nasi putihnya aku ganti dengan ubi-ubian kadang telur rebus kadang buah-buahan pokoknya sudah tidak makan lagi nasi putih ya mungkin sesekali boleh dalam seminggu mungkin makan nasi uduk sekali itu tidak masalah yang penting jangan setiap hari dalam seminggu mau makan nasi goreng sekali boleh lah tidak masalah yang penting jangan setiap hari yang setiap hari adalah nasi merah nasi merah adalah diet paling aman dan diet paling cepat dan banyak yang membuktikan bahwa diet nasi merah banyak yang berhasil buat kalian yang nonton video ini pasti kalian sedang mencari tips diet yang berhasil pokoknya saran dari aku kalau kita mau diet harus benar-benar konsisten oke dijaga pola makannya diiringi dengan olahraga ya kita harus tetap olahraga kalau gak bisa olahraga minimal bisa jaga pola makan aja insya Allah badan kita akan tetap terjaga yang pasti apapun yang kalian lakukan jangan lupa jaga kesehatan dan jangan berlebihan diet boleh tapi jangan berlebihan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian dan bisa kalian praktekin di rumah buat kalian yang udah nonton video ini aku ucapkan terima kasih yang udah subscribe aku juga ucapkan terima kasih dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe di like jika memang kalian suka sama video ini share kalau memang kalian merasa video ini sangat bermanfaat untuk yang lain jangan lupa di share boleh juga komen kalau misalkan ada pertanyaan apa nanti akan aku balas satu persatu oke thank you for watching don't forget to subscribe like share and comment bye bye see you next on video